Oke, selamat pagi sahabat tani dimanapun berada pada saat ini. Saya kembali ingin memperlihatkan perawatan mentimun di usia sekitar 16 harian ini. Saya selalu update tanaman ini karena saya tengok memang benar-benar pertumbuhannya dari awal, dari 5 hari, dari penyungkupan. Saya selalu update video ini supaya bisa melihat perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan ke depan bisa saya tunjukkan bagaimana dia perkembangannya sampai dia menunjukkan tanda-tanda bunga, tanda buah buat kita semua sahabat tani. Di sini dilakukan tetap penyiraman supaya menjaga kelembapan tanah dari mentimun ini. Karena mentimun ini kita tahu ini merupakan tanaman yang benar-benar membutuhkan siraman, membutuhkan banyak air. Oke sahabat tani, ini lumayan banyak sih timun yang ditanam ini. Jadi memang betul-betul harus dijaga, dirawat, sehingga pertumbuhannya selalu sempurna. Nah ini seperti ini, tanaman-tanaman gulma, pengganggu, dia harus selalu kita bersihkan. Jangan sampai dia merambat ke timun, nah ini seperti ini. Inilah yang dilakukan teman-teman kita, sahabat tani kita di daerah saya. Ketika tanaman timun seperti ini, memang harus dijaga dari gulma. Oke sahabat tani, bisa dilihat timunnya sangat gemuk-gemuk pertumbuhannya. Karena diberikan pupuk dasar yang bagus. Oke sahabat tani, semoga ini bisa menjadi inspirasi, masukan baru buat kita. Dimanapun berada. Karena situasinya di daerah kami ini masih musim kering, jadi terpaksa kita pagi sore melakukan penyiraman, supaya bisa mengejar waktu di area-area yang bisa kita siram pagi, yang mungkin sore tidak bisa kesiram, kita sambung pagi. Kira-kira gitulah ini. Karena ini sangat luas. Memang seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa area ini memang berada di posisi tengah, jauh dari kanal, terpaksa kita melakukan pengangkutan air dari kolam yang kita buat sendiri. Oke sahabat tani, tetap semangat. Walaupun musim masih berkemanjangan, ini harus diperjuangkan selalu ini. Oke. Moga dapat menginspirasi, menyemangati kita semua. Tetap semangat. Tetap berkarya. Salam sehat. Sekian. Sekian.